Banyak jemaah umroh yang menyempatkan untuk berziarah ke pemakaman ma'lak Masya Allah, banyak burung-burung di bawahnya Istri baginda Rasulullah SAW yang pertama Yang bernama Sayyidatina Khadijah RA Kita bisa wafat di Tanah Suci Mekah Semoga kita bisa dimakamkan di tempat yang paling mulia ini Makam istri Rasulullah yang terakhir ini berada benar-benar di pinggir jalan raya Nah ini sangat berdekatan ya Gak ada sekat, gak ada jarak antara pemakaman dengan jalan raya Seperti inilah kondisi dari istri Rasulullah SAW yang terakhir Yaitu Sayyidatina Maimunah RA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilbi Halo sahabat Gilbi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Ya Rabbal Alamin Sekarang ini Umi Gilbi sedang ada di Tanah Suci Mekah Al Muka Romah Dan ini pagi hari sekitar pukul setengah delapan pagi-pagi Nah di video kali ini Umi Gilbi mau berziarah ya Mau ziarah ke dua istri Rasulullah SAW Tentunya ke pemakamannya Kita akan ziarah ke istri Rasulullah SAW yang pertama dulu Yaitu Sayyidatina Khadijah RA Dan kita juga akan ziarah ke istri Rasulullah SAW yang terakhir Yaitu Sayyidatina Maimunah RA Atau sering disebut sama orang Indonesia itu Siti Khadijah dan Siti Maimunah Nah dua istri Rasulullah ini dimakamkan di Tanah Suci Mekah di lokasi yang berbeda Kalau Siti Khadijah dimakamkannya disini nih Di pemakaman Jannatul Ma'la Nah ini Umi Gilbi sudah ada di Jannatul Ma'la Nanti kita juga akan ke pemakamannya Siti Maimunah Yang ada di daerah Nawariyah Atau dulu disebut dengan Wadi Syarif atau Perkampungan Syarif Nah disini sudah terlihat sama sahabat semua Banyak jemaah umroh yang menyempatkan untuk berziarah ke pemakaman Ma'la Karena pemakaman Ma'la ini adalah pemakaman yang paling dekat dengan Masjidil Haram Jaraknya dari sini ke Masjidil Haram kurang lebih 1,5 km Tapi kalau ke pemakaman Sayyidatina Maimunah itu sekitar 20 km dari pusat Masjidil Haram Nah di depan ini ada yang jualan makanan burung Tuh makanan burung Karena di depan sana itu ada burung-burung Nah disana ada burung-burung banyak banget Sekarang kita lihat lebih dekat yuk Seperti apa kondisi pemakaman Ma'la Atau Jannatul Ma'la Yang pemakaman ini juga menjadi komplek pemakaman tua Yang ada di kota Suci Mekah Cuman sayangnya Umi Gilbi gak bisa masuk ya ke dalamnya Karena kalau perempuan itu jarahnya hanya bisa sampai luar aja Nah kayak begini Ini ibu-ibu yang sedang berziarah juga Jadi jarahnya itu cuman di luarannya saja Dekat pagar ini Kalau laki-laki Kalau kebetulan pemakamannya lagi dibuka itu boleh masuk ya Tapi kalau perempuan hanya sebatas pagar saja dan di luar saja Sekarang Umi Gilbi mau naik tuh ketangga yang ada di depan sana Biar Umi Gilbi bisa memperlihatkan Kondisi pemakaman Ma'la ini seperti apa Dari ketinggian Nah untuk para sahabat Gilbi Yang pernah umroh atau yang mau umroh Pasti akan diajak ke sini Pasti akan dilihatkan Dimana tempat pemakaman Ma'la Sekarang kita jalan terus ke depan sana Kita naik tangga ke sana Yuk ikuti terus Masya Allah Burung-burung pagi ini menyambut Indahnya kota Suci Mekah Masya Allah Sekarang kita naik ke anak tangga ini Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Nah Alhamdulillah Sekarang kita sudah ada di atas Kita tadi menaiki anak tangga Dari bawah ke sini Seperti ini kondisi pagi hari Di kota Suci Mekah Dan di sebelah sana juga Masih pemakaman Ma'la Dan di sebelah sini juga Masih pemakaman Ma'la Nah beginilah kondisi Janatul Ma'la Kalau misalnya dilihat dari atas Masya Allah Banyak burung-burung di bawahnya Dan di sana juga Ada yang ziarah juga Nah disinilah tempatnya Pemakaman istri Baginda Rasulullah S.A.W Yang pertama Yang bernama Sayyidatina Khadijah R.A Dan disini juga Dimakamkan Dimakamkan Para keluarga Rasulullah Para sahabatnya Rasulullah Dan disini juga Dimakamkannya Salah satu Pembuka agama Atau Kiai Haji Bahmaimun Zuber Atau Bahmaimun Nah disini Tempatnya Dan seperti inilah Kondisinya Tidak ada Perlakuan khusus Dari Pemakaman Dan disini Tempatnya orang-orang Yang soleh-soleha Yang insya Allah Ahli surga Beberapa Yang Umroh Atau yang haji Yang wafat Di kota suci Mekah Juga ada Yang dimakamkan disini Masya Allah Pokoknya Kita sangat Mengimpikan ya Dan mengidam-idamkan Semoga kita bisa Wafat Di tanah suci Mekah Semoga kita Bisa Dimakamkan Di tempat Yang paling mulia ini Karena Setiap harinya Di jana Tulmalah ini Selalu ada Yang ziarah Dan tidak Pernah Sepi Sekarang kita akan Melihat Di balik Pagar ini Tadi kita lihat Dari atas Sekarang kita Lihat dari Balik Pagar Masya Allah Silahkan Solawat Salam Serta doanya Soalnya tadi Umi Gilbi Sebelum Mengambil video Udah berdoa Sudah Bersolawat Nah Seperti inilah ya Kondisinya Tadi udah melihat Bagaimana kondisi Pemakaman Malah Sekarang kita Akan bertolak Ke Pemakaman yang kedua Ke Pemakaman istri Terakhir Baginda Rasulullah Sosam Yang ada di Daerah Narawiyah Yuk kita sambung Ke Tempat Yang kedua Hemon Agilbi Masuk Nah sabar Tadi aku Sengaja Ikutan Pembukaan Iya Nah Sekarang Kita Udah ada Di jalan Kita mau Meneruskan Perjalanan Menuju Ke Nawariyah Atau dulu Disebutnya Wadi Syarif Atau Perkampungan Syarif Dari Pusat Masjidil Haram Ke Tempat Makam Istri Rasulullah Terakhir itu Sekitar 20 km Nanti Kita lanjut Kalau misalnya Kita sudah ada Di Makam Oke Alhamdulillah Sekarang Sekarang Kita sudah ada Di lokasi Yang berbeda Tadi Kita sudah Sama-sama Melihat Bagaimana Kondisi Pemakaman Maklah Disitulah Dimakamkannya Istri pertama Rasulullah Sallallahu Sallam Yaitu Siti Khadijah Sekarang Kita sudah ada Di daerah Nawaria Di jalanan inilah Ada satu Makam Yaitu Makamnya Istri Rasulullah Sallallahu Sallam Yang terakhir Yaitu Siti Maimunah Sebelumnya Kita lihat Kondisi jalanannya Nah ini Jalan Raya Jalan Raya Ini menghubungkan Antara Kota Mekah Dengan Kota Madinah Kalau kita Mau ke Kota Madinah itu Kita harus Melewati Jalanan Kurang lebih 405 Kilometer Tadi Dari Pusat Masjidil Haram Ke tempat ini Memakan Jarak Kira-kira 20 Kilometer Beda Banget Sahabat Dengan Kondisi Makam Istri Pertama Rasulullah Yaitu Siti Khadijah Yang tadi Kita sama-sama Lihat Itu Kondisi Makam Itu Ada Di Komplek Pemakaman Komplek Pemakaman Itu Ada Makam Para Sahabat Dan keluarga Rasulullah Tapi Di Tempat ini Hanya ada Satu makam Yaitu Makamnya Istri Terakhir Dari Rasulullah Yaitu Memunah Nah Di Balik Tembok putih Inilah Terdapat Makam Istri Terakhir Dari Rasulullah Yaitu Siti Maymunah Dan Makamnya Itu Benar-benar Ada Di Pinggir Jalan Raya Kita Lihat Bagaimana Kondisi Makamnya Makam Istri Rasulullah Yang terakhir Ini Berada Benar-benar Di Pinggir Jalan Raya Nah Ini Sangat Berdekatan Ya Gak ada Sekat Gak ada Jarak Antara Pemakaman Dengan Jalan Raya Ini Hanya Dipakein Tembok putih Kayak Gini Aja Nah Ini Permakamannya Itu Tidak Dipindahkan Ya Sahabat Permakamannya Itu Asli Ada Disini Dan Tidak Dirubah Hanya Dibatasi Dengan Tembok putih Seperti Ini Benar-benar Sangat Dekat Dengan Jalan Raya Makanya Ini Harus Hati-hati Juga Sahabat Karena Jalan Rayanya Jalur Cepat Makanya Para Pengendara Mobil itu Membawa Mobilnya Itu Sangat-sangat Cepat Jadi Harus Hati-hati Kita Akan Lihat Depannya Seperti Apa Nah Ini Untuk Kondisi Depannya Seperti Ini Jadi Antara Jalan Raya Dengan Makam Itu Sangat Dekat Sekali Tuh Mobil-mobil Besar Yang Lewat-lewat Nah Ini Depannya Sahabat Dikelilingi Tembok Putih Dan Ada Satu Gerbang Gerbang Warna Putih Dan Lagi-lagi Tidak Bisa Masuk Ini Dikunci Kita Lihat Dari Balik Bagarnya Bismillahirrahmanirrahim Nah Sahabat Seperti inilah Kondisi Dari Istri Rasulullah Yang Terakhir Yaitu Sayyidatina Maimunah R.A. Silahkan Salawat Salam Dan Doanya Dari Para Penonton Jadi Makamnya Itu Tidak Ada Yang Spesial Ya Sahabat Baik Itu Makam Dari Istri Yang Pertama Maupun Makam Istri Yang Terakhir Jadi Memang Rata Dengan Tanah Dan Ini Makamnya Benar-benar Sendirian Tidak Ada Di Keselilingnya Makam Lainnya Nah Jadi Seperti inilah Kondisi Makamnya Karena Tadi Imi Gilby Sebelum Bikin Video Udah Mengirimkan Doa Jadi Silahkan Sahabat Semua Yang Sekarang Mengirimkan Doa Seperti Ini Kondisi Makam Dari Istri Terakhir Rasulullah Ada Di Pinggir Jalan Sekali Dan Belakangnya Itu Cuman Bukit Bebatuan Ini Sekelilingnya Langsung Ada Di Pinggir Jalan Raya Dan Di Sekelilingnya Memang Tidak Ada Bangunan Apa-apa Lagi Hanya Ada Satu Makam Aja Nah Seperti Inilah Kondisi Makam Dua Istri Rasulullah Yang Terakhir Dan Pertama Dan Disini Juga Ada Gilbi Gilbi Gimana Udah Lihat Dua Pemakaman Istri Rasulullah Tadi Udah Ke Pemakaman Siapa Khadijah Yang Ada Di Pemakaman Makla Sekarang Ada Di Pemakaman Siti Maimunah Istri Terakhir Dari Rasulullah Gimana Perasanya Gilbi Udah Ziarah Kedua Istri Rasulullah Rasanya Gimana Senang Alhamdulillah Gilbi Bisa Ziarah Sebelum Bulan Suci Ramadan Kita Ziarah Dan Alhamdulillah Bisa Terlaksana Dan Alhamdulillah Di jalanan Rancar Nah Sahabat Gilbi Dan Umi Gilbi Pamit Undur Diri Ya Nah Jangan Lupa Alhamdulillah Kesehatan Seseorang Kesehatan Gratis Dan Umi Gilbi Pamit Wassalamualaikum Kesehatan 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 Kesehatan